Seorang pelajar sekolah menengah pertama R15 tahun ditangkap polisi setelah mencuri sepeda motor di Jalan Sakura, Kelurahan Mandungagendari. Pencurian ini berawal pada saat pelaku kebetulan lewat di tempat kejadian dan melihat sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih terpasang. R kemudian langsung membawa kabur motor tersebut dan mengubah warnanya. Di hadapan polisi, R mengatakan dia terpaksa mencuri karena sudah lama berkeinginan mempunyai sepeda motor. Korban lalai karena dia parkir di rumahnya itu kunci motor masih tergantung. Nah datanglah tersangka timbulannya. Makanya dia langsung ambil motor lalu dia ubah warnanya menggunakan pilok. Ini asalnya motornya warnanya merah, dia pilok jadi warna hitam. Nah modusnya dia hanya untuk memiliki saja, hanya untuk dimiliki saja. Lantar belakang pelaku ini apa? Ya? Lantar belakang pelaku? Iya masih sekolah, masih kelas 1 nih. Masih kelas 1. SMP. Akibat perbuatannya, kini R terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polres Mandungagendari dan terancam 7 tahun penjara. Andri Sutrisno melaporkan dari Kendari. Kini R terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polres Mandungagendari dan terancam 7 tahun penjara.